Bersama-sama mari kita katakan bersama-sama, saya minta untuk setelah jemaat bisa bangkit berdiri dan kita ucapkan bersama-sama, together glorious declaration yang kita boleh percaya bahwa setiap daripada kita akan mengalami akan kemuliaan Tuhan, kehidupan di dalam kemuliaan daripada Tuhan. Ada amin saudara, mari kita katakan bersama-sama, this is the good news, I'm safe by God's grace, not by my words, I'm made right, I'm a work in progress and I'm blessed in Him. Now I know all things that happen in my life work together for good because I'm called according to His purpose. Together we live for the glory of God, together glorious. Now in Indonesian, inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya, saya dibenarkan, saya diubahkan dan saya diberkati di dalam dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup kita untuk kebaikan kita. Karena kita dipanggil sesuai dengan rencananya, bersama kita hidup dalam kemuliaan Allah, together glorious. Silahkan duduk saudara. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa declaration, kalau tidak kita benar-benar renungkan dan kita perbuat di dalam kehidupan kita, hanya sekedar declaration. Ada amin saudara. Hanya sesuatu yang mungkin kita hanya sekedar ucapkan. Last week seperti saya katakan, saya bisa mengatakan bahwa saya mungkin sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan, kehidupan saya harus sebagai orang yang dibenarkan. Ada amin saudara. Declaration tidak membawa akan kehidupan kita menjadi orang yang dibenarkan, tetapi kehidupan kita lah, hidup di dalam declaration yang kita ucapkan. Maka dari itu kita akan benar-benar hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan akan ada di dalam kehidupan setiap daripada saudara dan saya. Ada amin saudara. Kita buka bersama-sama di dalam kitab Roma fasal yang ke-12, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Roma, kitab Roma fasal yang ke-12, seperti apa yang saya janjikan last week, bahwa saya ingin menyampaikan akan firman Tuhan menyambung di dalam glorious life. Saya ingin membawanya di dalam Roma fasal yang ke-12, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Firman Tuhan yang berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadah yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan katakan, bahwa ada sesuatu dikatakan di sini, perubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan, dikatakan, dapat membedakan, Tuhan mau untuk setiap daripada kita, mengalami akan pembaharuan budi, setiap daripada saudara dan saya, harus terjadi sesuatu pembaharuan budi, katakan bersama-sama pembaharuan budi, supaya dikatakan dapat mengetahui, dapat membedakan mana kehendak Allah, mengetahui akan kehendak daripada Allah, tanpa ada pembaharuan budi, saudara dan saya tidak akan mengetahui, tidak dapat membedakan mana kehendak Allah, di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu perlu ada sesuatu perubahan, perlu ada sesuatu pembaharuan budi, dikatakan apa yang baik, dapat membedakan apa yang baik, banyak orang tidak mengerti mana yang baik, mana yang buruk, sehingga seperti pernah saya katakan, ada seorang ayah yang rebutan mainan sama anaknya, karena tidak bisa membedakan siapa orang tua, siapa anak. Ada amin saudara. Perlu ada sesuatu pembaharuan, di dalam budinya, yang dikatakan juga, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara dan saya akan dibawa oleh Allah, kepada kesempurnaan daripada Tuhan. Setiap daripada kita, kita akan mengalami akan hal ini. Sesuatu yang firman Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu sesuatu penyerahan akan di-give it up. Tema yang saya berikan kepada setiap daripada kita hari ini, yaitu penyerahan, surrender all, totally commitment, sesuatu yang Rasul Pahlus ajarkan di dalam kitab Roma, fasal yang ke-12, yaitu untuk kita mempersembahkan, mempersembahkan sesuatu persembahan, yang kita boleh berikan. Banyak orang enggak mengerti antara perbedaan, menyerah, menyerah, saudara kalau menyerah ada di sini. Ada hal yang berbeda. menyerahkan diri dan give up. Sesuatu yang berbeda. Give up, yaitu saudara menyerah dengan tidak berbuat apa-apa. Pasrah. Apa yang terjadi, ya terjadi. Itu namanya give up. Tetapi yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, give it up. Sesuatu yang kita boleh berikan kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan kita, kita dipimpin oleh Tuhan. Bukan give up, tetapi give it up. Ada sesuatu kerinduan dari hati kita, dari pikiran kita, yang mana kita mau untuk kita berikan kepada Tuhan. Untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Jangan ada di antara kita yang give up. Jangan ada satupun di antara kita yang give up, tetapi give it up kepada Tuhan. Berikan kehidupan saudara kepada Tuhan. Segala sesuatu apa yang terjadi, never give up. Ada amin saudara. Never give up, tetapi berikan, serahkanlah kepada Tuhan. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, mungkin saudara mengalami sesuatu masalah, mungkin saudara mengalami sesuatu sakit, tetapi yang Tuhan inginkan, never give up, tetapi berikan kepada Tuhan. Tuhan mau di dalam kehidupan kita, ada sesuatu pada saat kita menyerahkan, berserah kepada Tuhan, memberikan kepada Tuhan, berarti ada sesuatu kesadaran di dalam kehidupan kita, menyerahkan apa yang ada, menyerahkan milik kita, untuk kita boleh hidup di tangan daripada Tuhan. untuk kita hidup, izinkan Tuhan, mengerjakan akan berjanda ini. Ada amin saudara. Ada sesuatu di mana Rasul Paulus mengajakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan. Saudara dan saya bisa memberikan, kehidupan kita, pertama, untuk kita bisa menyerah, yaitu kemurahan daripada Tuhan. yang saudara-saudara saya harus lihat. Oleh sebab itu, kalau saudara belajar, beberapa bersama-sama dengan firman Tuhan, yang saya sampaikan kepada saudara, saya mulai dengan grace of God, supaya setiap daripada kita, maaf saudara saya selalu dry hari ini, terima kasih Ibu Rosmeri. Saudara, kita mulai dengan kasih karunia daripada Tuhan lebih dahulu. Karena pada saat kita melihat, mengingat akan kasih anugerah Tuhan, mudah sekali untuk kita mempersembahkan akan kehidupan kita. Ada amin saudara. Di dalam kehidupan kita, Tuhan mau mengajarkan kepada kita, untuk demi kemurahan Allah. Maka dari itu Rasul Paulus mengatakan, persembahkanlah tubuhmu, sebagai persembahan yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Untuk saudara dan saya, untuk bisa mempersembahkan, untuk persembahan yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan mau di dalam kehidupan kita, untuk kita mempersembahkan akan hidup kita, hidup setiap daripada saudara, untuk kita boleh persembahkan kepada Tuhan. Tanpa ada sesuatu yang kita boleh berikan, untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Saudara, sulit sekali untuk mengalami akan glorious life. karena saudara memakai kekuatan sendiri, kita tidak bisa menjadi sesuatu berjana yang indah, karena kita membentuk diri kita sendiri, sesuai dengan apa yang kita mau. Tetapi pada saat kita memberikan akan hidup kita, seluruhnya kepada Tuhan, Tuhan akan membentuk akan kehidupan kita dengan mudah sekali. Dan glorious life itu akan terwujud di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, biarlah setiap daripada kita, kita boleh mengalami sesuatu kehidupan, bukan kita menyerah, tetapi kita berserah, menyerah, kalau saudara mungkin di dalam sesuatu peperangan, saudara mengalami kekalahan, dan saudara memberikan akan tanda dengan kain putih, saudara kibarkan. Berarti saudara menyerah, menjadi apa? Menjadi budak daripada lawan kita. Tetapi pada saat kita ini berserah, berserah, yaitu seperti kisah daripada Abraham. Pada saat Abraham diperintahkan oleh Tuhan, pergi dari sana ke saudaramu, pada saat Abraham berada di Ur. Abraham diperintahkan, beresin semua barang-barangmu, bawa keluargamu. Abraham yang begitu mengalami kehidupan yang nyaman, kalau saya boleh katakan. Abraham adalah seorang yang kaya, yang pada saat itu mendengarkan suara Tuhan. Abraham diperintahkan untuk pergi dari tanah Ur. Dan Abraham melakukan, menyerahkan akan hidupnya, ke tangan daripada Tuhan. Abraham belajar untuk mempercayai dengan menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Apa yang akan terjadi, dia belum tahu. Apa yang akan dialami, dia belum tahu. Tetapi Abraham dalam belajar mendengar suara Tuhan. Saya senang sekali. Tadi Brother Robin menyampaikan, di dalam kitab apa? Job, di dalam kitab Ayu, fasal berapa? 33. Ayat yang keberapa? 14. yang mana Tuhan berbicara di dalam banyak apa? Cara. Tuhan berbicara di dalam banyak cara. Tetapi sayangnya, di dalam ayat ini, dikatakan, bahwa banyak orang tidak memperhatikan. Tetapi saudara dan saya mau memperhatikan suara Tuhan. Ada amin, saudara. Kalau saudara dan saya memperhatikan suara Tuhan, kita akan mengalami sesuatu perubahan di dalam kehidupan kita. Ada sesuatu perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita belajar mempercayai akan kehendak daripada Allah. Oleh sebab itu, dikatakan, biarlah terjadi pembaharuan budi. Ada sesuatu pembaharuan budi di dalam kehidupan kita. Glorious life dimulai dengan penyerahan akan diri. Glorious life dimulai dengan dimana kita mau mempersembahkan saudara harus sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Mengapa kita harus berserah kepada Allah? Mengapa kita harus berserah kepada Allah? di dalam kitab Matius di dalam kitab Matius fasal yang ke-13 mari kita buka bersama-sama Matius fasal yang ke-13 Matius fasal yang ke-13 ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-46 dikatakan hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi oleh sebab itu sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah setelah ditemukannya mutiaranya yang sangat berharga ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu sesuatu dimana kenapa kita mau mempersembahkan akan kehidupan kita karena apa yang kita persembahkan kepada Tuhan saudara dan saya mendapatkan yang lebih baik ada amin saudara matius mengajarkan kepada kita kalau kita mau mengorbankan mau mempersembahkan akan kehidupan kita maka dari itu sesuatu yang lebih indah saudara dan saya akan dapatkan kita menyerahkan hidup kita dengan menukarkan sesuatu yang jauh lebih baik jauh lebih baik daripada sebelumnya ada amin saudara saya percaya bahwa setiap di dalam kehidupan kita yang dulu kita pernah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan pertama kali saudara melihat begitu perubahan yang luar biasa yang dahulu kita hidup secara mengikuti akan teladan daripada dosa teladan daripada iblis Tuhan rubahkan untuk kita berjalan di dalam kebenaran kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan ada sesuatu perubahan yang terjadi oleh sebab itu apa yang kita berikan kenapa kita harus mempersembahkan akan kehidupan kita karena saudara dan saya akan mendapatkan sesuatu yang lebih indah sesuatu yang lebih baik di dalam di dalam kehidupan kita ada amin saudara Tuhan mau di dalam kehidupan kita untuk kita mempersembahkan karena kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih indah sesuatu yang lebih berharga ada yang lebih seperti dikatakan pada saat kita menemukan kita menjual segala sesuatu untuk mendapatkan membeli ladang itu untuk mendapatkan harta yang terpendam harta yang luar biasa saya percaya tidak ada orang membeli seperti apa yang dikatakan dalam kitab Matthews kalau di dalam kotak kalau saya boleh katakan di dalam kotak yang setelah dia menemukan ditutup oleh pasir ditutup oleh tanah dan dia membeli akan ladang itu kalau isinya nothing maka dari itu dia akan menjadi orang yang sia-sia ada amin saudara tetapi dia mengetahui bahwa ada sesuatu yang lebih berharga daripada apa yang dia jual untuk membeli ladang itu ada amin saudara setiap daripada kita saudara dan saya akan menghargai mengetahui betapa kenapa saya harus menyerahkan akan kehidupan kita kepada Tuhan karena Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih baik menyediakan sesuatu yang lebih indah oleh sebab itu glorious life di mana kita menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih indah yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita sehingga kita mau untuk mempersembahkan akan kehidupan kita mau untuk kita menanggalkan sesuatu yang mungkin saudara dan saya sukai saudara ada sesuatu ilustrasi bagaimana seorang menangkap apa menangkap kera saudara yaitu dengan tempurung yang mana dilubangin dan diisi di dalamnya kacang-kacang yang ada di dalam isi tempurung pada saat kera itu masuk memasukkan tangannya ke dalam tempurung maka dari itu dia menggenggam akan kacang-kacang sehingga dia tidak bisa mengkeluar dari mana dari tempurung itu sehingga saudara dengan mudah sekali tempurung yang sudah diikat itu ditarik oleh seorang yang memburu akan kera itu karena apa karena tidak mau melepaskan karena tidak mau melepaskan di dalam kehidupan kita mudah sekali banyak sekali perangkap-perangkap di dunia ini saudara dimana di dalam kehidupan kita di dalam kehidupan setiap daripada kita mungkin melalui hal-hal yang dunia tawarkan kepada kita just a little bit more money just a little bit more mungkin sesuatu harta just a little bit more just a little bit more just a little bit tetapi itu sesuatu yang sometimes di dalam kehidupan kita kita gegam dan menyebabkan kita tidak bisa keluar dari perangkap daripada dunia ini ada amin saudara kita mau belajar di dalam kitab rumah mengajarkan kepada kita untuk kita mempersembahkan belajar untuk mempersembahkan persembahan persembahan berarti tidak ada sedikitpun yang kita reserve untuk diri kita ada amin saudara di dalam perjanjian lama pada saat imam-imam ingin mempersembahkan korban tidak ada sedikitpun yang tersisa dikatakan semuanya dibakar habis ada amin saudara sesuatu persembahan yang diberikan secara keseluruhan Tuhan mau di dalam kehidupan kita untuk kita demikian untuk Tuhan mau untuk setiap daripada kita belajar untuk memberikan sesuatu persembahan yaitu tubuh kita untuk kita berikan kepada Tuhan ada sesuatu di mana Tuhan sendiri dikatakan di dalam kitab Matius fasal yang ke-19 pada saat Petrus bertanya kepada Tuhan fasal yang ke-19 kitab Matius ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-29 lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau jadi apakah yang akan kami apa peroleh Petrus bertanya bahwa dia telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut akan Yesus meninggalkan menyerahkan semuanya dan mengikut totally ya dikatakan apakah yang akan kami peroleh ayat yang ke-28 kata Yesus kepada mereka aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya kamu yang telah mengikut aku akan duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya karena rumahnya saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan bapak atau ibunya anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali seratus kali lipat perhatikan akan menerima kembali seratus kali lipat Tuhan tidak pernah berhutang apa yang saudara berikan bahkan diberikan seratus kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal kalau saudara membaca bahwa di dalam ayat yang ke-28 disitu dikatakan akan duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi 12 suku Israel bersama-sama dengan Tuhan ada sesuatu relationship yang lebih tinggi pada saat kita mau menyerahkan akan kehidupan kita kepada Tuhan saudara dan saya akan mengalami relationship yang lebih tinggi ada amin saudara saudara salah satu yang kenapa khususnya di Amerika tetapi di Indonesia pun tidak ketinggalan kenapa perceraian more than 50% di United States dan sekarang Indonesia belajar untuk menyusul kenapa karena mereka tahu how to make decision but they do not know untuk membuat sesuatu total commitment ada amin saudara mereka tahu untuk memberi decision mereka membuat sesuatu keputusan yes aku mau menikah mereka membuat keputusan untuk menikah di gereja mungkin mengaku tetapi mereka lupa bahwa mereka tidak hanya membuat keputusan tetapi mereka harus membuat sesuatu commitment harus ada total commitment di dalam kehidupan oleh sebab itu saudara kalau kita ada sesuatu commitment di dalam hubungan sebagai suami dan istri dengan kita percaya bahwa your check is my check my check is your check jangan your check is my check and then my check is my check total commitment kita harus benar-benar untuk kita benar-benar mau menyerahkan satu dengan yang lain ada amin saudara kalau kita mau menyerahkan satu dengan yang lain maka dari itu relationship kita akan bertambah ada amin saudara relationship kita terhalang pada saat kita tidak mau menyerahkan satu dengan yang lain ada amin saudara pada saat kita tidak mau untuk ada sesuatu penyerahan diri satu dengan yang lain oleh sebab itu ada sesuatu yang menghambat akan relationship pada saat kenapar Rasul Paulus mengajarkan kepada kita di dalam kitab Roma fasal yang ke-12 untuk ada sesuatu penyerahan diri supaya relationship itu terhubung saudara tanpa ada sesuatu penyerahan diri relationship kita dengan Tuhan akan jauh ada amin saudara suami istri yang mau menyerahkan satu dengan yang lain hidupnya ada sesuatu total commitment of course pada saat saya tadi saya katakan my check is your check kepada istri saya and your check is my check of course saya gak abuse her check ada amin karena uang saya juga uangnya dia ada amin saudara oleh sebab itu pada saat kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan relationship kita dengan Tuhan juga akan semakin baik kita harus belajar bagaimana kita mau untuk memberikan ada sesuatu value yang lebih berharga yang Tuhan sediakan untuk kita ada sesuatu yang Tuhan berikan yaitu sesuatu relationship yang lebih lagi relationship Tuhan bersama dengan kita Tuhan mau hal ini terjadi di dalam kehidupan kita katakan sama-sama total commitment ada seekor ya apa ini ayam dan seekor babi berjalan bersama-sama pada saat dia berjalan dia melihat bersama-sama melihat ada sesuatu sign yang mengatakan ya feeding for the poor mereka berkata bersama-sama yuk kita mempersembahkan sesuatu yang indah untuk orang-orang miskin dia katakan oh iya apa yang kita akan persembahkan ek benedik dia katakan ya aku akan memberikan ek kamu memberikan hem and then yang babi berkata eh wait a minute you just donate your egg but i have to sacrifice my life to make hem ya saudara babi ini tahu apa artinya sacrifice ada amin saudara kadangkala yang dikatakan yuk kita mempersembahkan ya sembahkan ek tetapi babi tahu apa yang dia persembahkan adalah hidupnya ada amin saudara oleh sebab itu saudara di dalam kehidupan kita Tuhan mau ya bahwa total commitment itu akan menjadi sesuatu channel of blessing sesuatu saluran daripada berkat-berkat Tuhan ada di dalam kehidupan kita saudara kita mau mengalami sesuatu glorious life harus ada total commitment ada amin saudara sering orang terhalang tidak mengalami akan kehidupan di dalam kemuliaan Tuhan karena karena tidak ada total commitment di dalam kehidupan kita kita tidak memberikan oleh sebab itu saudara kita perlu untuk kita menyerahkan ya menyerahkan yaitu tubuh kita sebagai persembahan yang kudus ayat yang pertama dan ayat yang kedua di dalam kitab rumah fasal yang kedua sesuatu yang berhubungan untuk kita menyerahkan sesuatu tubuh kita biarlah tubuh kita ini kita berikan seperti persembahan ya Isaac kepada Tuhan kita berikan sepenuhnya kepada Tuhan jangan ada yang kita reserve untuk diri kita sendiri mari kita berikan Tuhan mau untuk kita memberikan yaitu mind kita persembahkan mind kita kenapa karena yang mengontrol mind kita yang mengontrol tubuh kita yaitu your mind ada amin saudara kalau mind kita tidak kita persembahkan impossible kita bisa mempersembahkan tubuh kita ada amin saudara it's very difficult kita mempersembahkan kepada Tuhan tangan kita yang biasa nempeling orang sulit untuk kita persembahkan kalau pikiran kita masih memikirkan mau memukul orang ada amin saudara persembahkan akan mind kita dan tidak hanya persembahkan tubuh tidak hanya persembahkan mind kita persembahkan apa your will kehendak keinginan karena keinginan yang mengontrol mind kita ada amin saudara saudara menginginkan sesuatu kita memikirkan how to get that thing misalnya saya menginginkan untuk minum saudara pikiran saya akan membuat tubuh saya berjalan untuk mendapatkan ada amin saudara keinginan saya akan mengontrol pikiran saya pikiran saya akan mengontrol akan tubuh saya oleh sebab itu persembahkan persembahkan tubuh kita tubuh kita pikiran kita dan keinginan kita kita persembahkan kepada Tuhan 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 mau untuk seluruh kehidupan kita kita boleh persembahkan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita Tuhan menyediakan sesuatu kehidupan yang penuh dengan dengan kemuliaan ada di dalam kehidupan kita Tuhan mau untuk kita belajar untuk mempersembahkan akan kehidupan kita kepada Tuhan ada amin saudara biarlah hidup saudara dan saya boleh diberkati oleh Tuhan Tuhan mau jangan ada satupun jangan ada satupun yang kita tinggalkan untuk diri kita sendiri jangan ada satupun Tuhan mau untuk kita persembahkan persembahan adalah sesuatu yang kita serahkan totally totally tidak ada partially commitment tidak ada tidak ada partially offering atau sacrifice tidak ada saudara tetapi totally surrender all yang Tuhan mau untuk setiap daripada kita berikan persembahkan kepada Tuhan ada amin saudara mari kita doa terima kasih selamat menikmati